Pemirsa aparat Polresta Depok akhirnya berhasil membekuk pelaku pembunuhan seorang bocah berseragam pramuka yang ditemukan tewas di pinggir Kali Ciputat, Depok, Jawa Barat. Ya, pelaku ternyata adalah buruh pabrik yang tak lain adalah teman bermain korban. Teka-tekni kematian Ali Akbar, bocah ditemukan tewas penuh luka di pinggir Kali Ciputat akhirnya terungkam. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan Ahmad Rifai yang masih bertetangga dan teman bermain korban. Pelaku ditangkap di gulayah Ciputat, Jakarta Selatan beserta barang bukti pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Hingga kini, polisi masih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui motif pelaku membunuh korban. Namun dari hasil tes urin, pelaku positif narkoba dan telpon genggam milik korban ada di tangan pelaku. Semalam, tepatnya sekitar jam 10 lewat 10, kita melakukan penangkapan di Jalan Haji Tolib, Ciputat utara Jakarta Selatan. Terhadap tersangkatan 10. Kemudian setelah itu kami langsung keluar ke sini. Berapa orang sih pelaku ini? Sementara satu. Dia mengaku sendiri Pak mengaku? Ya. Untuk motifnya sendiri seperti apa? Ya, sementara masih kita galami. Karena akan kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya, warga Cenangka, Sawangan Depok, menemukan mayat Ali Akbar di pinggir Kali Ciputat Sabtu siang. Korban yang satu mengenakan baju pramuka ditemukan dengan luka tusuk di bagian leher dan lengan. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit Polri Kramacati untuk diautopsi. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI, RTV.